Guys, saya hanya ingin mengabarkan Gabar dah baik sebenarnya Ya, jadi calon striker tengah Atau Central Pro Road Madura United Yang pernah saya upload di bagian kelima itu Ternyata batal juga, itu kan Apa penyebabnya? Penyebabnya, ya singkannya begini Ada kesalahpahaman antara Madura United sebagai calon klub Dengan klub lamanya si pemain Dan ternyata si pemain itu dipinjamkan ke klub lain Nah, dengan kondisi begitu Otomatis Madura United yang ingin merekrut si pemain Mau mengontrak Otomatis harus mengeluarkan ekstra tambahan kan Ke klub baru si pemain yang minjam Nah, dalam kondisi begitu Manajemen Madura United akhirnya membatalkan Proses dikrutmen si pemain tersebut Jadi saat ini Manajemen Madura United Masih proses nigo lagi Dengan pemain lain Untuk posisi striker tengah Central Forward tersebut Harap bersabar ya Jadi saya hanya ingin mengabarkan bahwa Calon striker tersebut batal Sekarang masih proses pencarian Negosiasi lagi Terhadap pemain baru untuk posisi Central Forward atau penyerang tengah tersebut Demikian Dari saya Stadion Golora Bangkalan Pasca Latihan bersama Latih tanding Antara Madura United Dengan tim Porprov Surabaya Badusan Salam setong dera Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton